Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Paki bersama aku, Selfie Naserianisi. Gimana nih, udah punya agenda belum buat weekend beser? Kalau belum, yuk sini simak sampai akhir karena aku akan kasih kamu info soal agenda seru untuk weekend nanti. Selain itu, ada kabar soal intres mobil listrik. Presiden Jokowi yang diisukan bakal jadi cawapres di 2024 dan rapimnas Partai Demokrat. Terakhir, ada festival musik dan kreatif Flyfest yang akan dihelap beser. Hmm, bakal kayak apa nih keseruannya? Yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, pemerintah pusat, dan daerah. Instruksi Presiden atau INPRES bernomor 7 tahun 2022 ini ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi Dodo pada 13 September 2022. Aturan ini berisi soal penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Jokowi pun menunjuk langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, untuk memimpin implementasi kebijakan itu. Presiden juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mendorong pemerintah daerah ikut menerbitkan peraturan daerah terkait hal tersebut. Lebih lanjut, dalam instruksinya, ketentuan ini diberikan kepada 10 level pemerintahan yang mencakup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staff Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI. Kemudian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Ada pun soal pendanaannya, nanti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kebijakan ini, Kepala Staff Kepresidenan RI Muldoko bilang, Inpres ini adalah wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. Katanya sih, transisi ke kendaraan listrik ini diharapkan bisa jadi solusi terhadap besarnya subsidi BBM di APBN. Kemudian upaya untuk menghemat devisa hingga lebih dari 2.000 triliun rupiah. Ngomong-ngomong soal seruan untuk beralih ke kendaraan listrik, ada sejumlah pejabat pemerintahan lain yang ikut mendorong mengenai hal ini nih. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, yang langsung menyuruhkan warganya menggunakan kendaraan listrik merespons kenaikan harga BBM. Nah, baru-baru ini, Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Eric Thohir, juga menerbitkan surat edaran yang mengajak agar perusahaan pelat merah mempercepat program kendaraan bermotor listrik, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Eric bilang ini adalah momentum yang tepat untuk transisi ke kendaraan listrik, di tengah harga minyak dunia yang naiknya nggak terkendali. Sehingga, nggak hanya direksi, tapi juga karyawan BUMN nantinya juga diminta untuk beralih ke kendaraan listrik. Mereka juga didorong dalam program kepemilikan kendaraan listrik, dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan asas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan. Tapi nih, imbauan dari pejabat pemerintahan ini justru dinilai malah mendorong penggunaan kendaraan pribadi alih-alih transportasi publik. Soalnya, pemanfaatan kendaraan listrik bukan satu-satunya solusi di tengah penyesuaian harga BBM saat ini, tapi seharusnya juga didorong dengan pemanfaatan transportasi publik. Soal kritik ini, salah satunya disampaikan oleh Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia yang menyayangkan paradigma solusi pemerintah yang lagi-lagi kembali kepada kendaraan pribadi. Ngomongin transportasi publik, pemerintah kota Bandung justru mengurangi ritase atau jumlah perjalanan bus Transmetro Bandung alias TMB, gara-gara naiknya harga BBM. Jumlah perjalanan dipangkas dari semula delapan perjalanan menjadi enam ritase per hari. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Pelajar ini mengurangi jam operasional Bus Trans Jogja untuk menekan biaya operasional khususnya penggunaan BBM. Mengenai hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Yogyakarta, Nima Dedewi Panti Indrayanti. Meski begitu, pembatasan jam operasional ini diklaim hanya terjadi di sejumlah rute yang dinilai sepi. Sebaliknya di Jakarta, PT Transportasi Jakarta atau Trans Jakarta justru memperpanjang jam operasionalnya menjadi 24 jam di 13 koridor sejak Senin 12 September 2022 lalu. Dengan adanya perpanjangan jam operasional ini, waktu operasional reguler Trans Jakarta pun berubah menjadi pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan layanan angkutan malam hari atau amari mulai pukul 22 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung jam operasional ini, pihak Trans Jakarta pun memastikan petugas di halte dan bus jaga disesuaikan. Hmm, emang sih biar lebih ramah lingkungan dan menekan besarnya subsidi BBM. Tapi kan emang ada baiknya dimulai dari transportasi publiknya dulu. Setelah beberapa waktu lalu muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kini Presiden Jokowi diisukan bakal jadi cawapres di 2024. Hmm, bener gak sih? Kalau dirunut nih, isu Jokowi jadi wakil presiden 2024 itu disinyalir berawal dari pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto. Tapi kalau dilihat dari konteks omongannya sih, ini sepertinya bukan merupakan wacana ya. Tapi soal bisa tidaknya seorang presiden yang udah menjabat dua periode untuk kembali mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Bambang Wuryanto bilangnya, secara aturan Jokowi dimungkinkan jadi cawapres. Syaratnya ya kalau ada partai atau gabungan partai yang mengusungnya. Selain itu, pria yang akrab di sapa Bambang Pacul itu juga menyatakan, kalau aturan sih memperbolehkan presiden yang sudah menjabat dua periode bisa maju buat jadi cawapres di pemilu berikutnya. Tapi keputusannya ya tergantung Jokowi, ingin menggunakan peluang itu apa enggak? Nah, selain itu, ada lagi nih desas-desus lain yang muncul dari partai Gerindra. Senada dengan pernyataan Bambang Wuryanto tadi, Waketum partai Gerindra Habibur Rohman juga bicara soal kemungkinan ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto maju jadi cawpres 2024 didampingi Jokowi sebagai cawapres. Habibur Rohman menyatakan, secara aturan ya hal tersebut dimungkinkan berdasarkan konstitusi. Tapi ya lagi-lagi, hal ini tergantung Jokowi dan Prabowo sendiri. Emang mau Pak Jokowi udah menjabat presiden dua periode, terus maju lagi jadi wakilnya Pak Prabowo? Sementara relawan Projo mengatakan, wacana ini sah-sah saja. Soal terwujud atau enggak, banyak faktor yang mesti dilihat. Nah, isu ini kemudian makin ramai lewat pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyebut bahwa gak ada aturan yang secara tegas melarang presiden dua periode untuk mencalonkan diri sebagai wapres. Dalam hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden jadi dalihnya. Setelah isu ini makin ramai jadi omongan, MK kemudian merilis klarifikasi bahwa konteks pernyataan juru bicaranya tersebut bukan dalam rangka menyampaikan wacana pencalonan Jokowi sebagai wapres. Tapi, perspektif lain disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Cimli Asidiki. Menurutnya, konstitusi justru melarang seorang presiden yang udah menjabat selama dua periode untuk mencalonkan diri kembali, baik sebagai presiden maupun wakilnya. Mantan Ketua MK itu menerangkan, dalam UUD 1945 diatur mengenai larangan itu, di mana masa jabatan presiden kudunya 2x5 tahun, sesudahnya gak boleh lagi termasuk jadi wapres. Cimli pun menyebut, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 gak boleh dibaca secara harafiah, tetapi harus dibaca dengan sistematis dan kontekstual. Menurutnya, itu akan bertolak belakang dengan pasal 8 ayat 1, yang mengatur bahwa jika presiden mangkat, maka wapreslah yang akan menggantikannya. Menurut pengamat politik Sukowi Dodo, bila Pak Jokowi maju sebagai cawapres juga akan merusak etika demokrasi. Nah, ada pasal celah yang dibaca bahwa, kan waktu itu Pak Jokowi presiden, wapresnya kan belum. Ya, celah hukum ini memang masih kontroversenya, ada yang mengatakan, tidak ada yang bisa. Saya kira ini problemnya adalah problem etika. Demokrasi yang bagus itu seperti seluruh kelas udara, sehingga ada perhentian semacam itu. Menurut saya, pribadi, baru mikir itu saja sudah salah. Dari kacamata etika, saya kira sangat tidak etis, kalau sampai Jokowi atau siapapun presiden memaju sebagai kandida wapres. Nah, demokrasi memberikan kesempatan semua. Tadkala itu kemudian, apa ya, memberikan kesempatan semua, maka falsafanya adalah memberikan dua penerbangan itu sudah cukup. Itu artinya memberikan kesempatan yang lain. pemilihan itu adalah soal generasi berikutnya. Bukan soal kekuasaan berikutnya, soal generasi berikutnya. Jadi, harusnya mikir bahwa, ya sudah, masa saya habis, masa mau terusan. Hmm, gimana nih menurutmu? Apakah ini sekedar isu yang terlalu jauh untuk ditafsirkan, atau Pak Jokowi emang punya niat untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden setelah menjabat sebagai presiden RI selama dua periode? Rapimnas 2022 Partai Demokrat udah dimulai. Ada yang menarik nih, AHY ramai diteriaki presiden. Hmm, bakal calon presiden beneran nih. Dan HHY harus menjadi presiden di tahun 2024. Yeh, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermakna. Om Santi 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 Om. Seperti itulah teriakan presiden yang disampaikan oleh salah seorang kader Partai Demokrat dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis 15 September 2022 di Jakarta Convention Center. Dalam pertemuan itu, kader-kader Partai Demokrat kompak menyuraki Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan teriakan, AHY Presiden. Teriakan itu pun beberapa kali menggema sepanjang pembukaan Rapimnas. Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Putra Mahendrasi bilangnya, momen Rapimnas ini akan digunakan oleh ketum partai untuk mencari tahu apa aspirasi dan masukan pimpinan partai di seluruh Indonesia. Nantinya nih, semua keputusan dan aspirasi yang tertuang dalam Rapimnas bakal dibawa ke majelis tinggi partai. Selain itu, Rapimnas ini juga jadi momentum Partai Demokrat untuk menentukan capres yang bakal diusung. Soalnya, Demokrat kudu banget berkualisi nih. Imbas gak memenuhi ambang batas presidential threshold. Presidential threshold mensyaratkan parpol untuk memiliki 20% kursi di parlemen dan 25% suara sah nasional. Dalam pidatonya, AHY bilangnya sih, Indonesia sedang gak baik-baik aja. Ada tiga masalah yang dihadapi bangsa ini, yaitu isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat, demokrasi, kebebasan sipil, dan keadilan serta penegakan hukum. Di kesempatan itu, AHY pun menyentil Jokowi dengan membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan masa saat ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, memerintah. Ia bilang, banyak nih masyarakat Indonesia yang kangen sama masa pemerintahan SBY, khususnya terkait masalah ekonomi. Soal masalah infrastruktur, AHY bilang pemerintahan Jokowi banyak keklaim kerja keras pemerintahan SBY. AHY menyebut perjuangan Partai Demokrat kini untuk mengembalikan pembangunan seperti pada masa SBY. Rapimnas Partai Demokrat udah dimulai nih, kayaknya AHY bakal jadi penerus SBY nih, jadi presiden. Kita tunggu hasilnya aja ya. Nah, buat narasi people, festival musik dan kreatif Playfest by Narasi is coming back. Setelah diselenggarakan secara online selama 2 tahun terakhir, sekarang kamu bisa seru-seruan langsung di Playfest tahun ini. Playfest merupakan acara atau festival tahunan yang diadakan narasi. Setelah pertama kali diselenggarakan di tahun 2018, dan kemudian harus diselenggarakan secara online selama pandemi, di tahun ini, Playfest 2022 kembali hadir secara offline. Acaranya bakal diadakan di weekend besok nih, 17 September 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Dengan 3 mantra yang dipegang, yakni konten, kolaborasi, dan komuniti. Dan mengangkat tema Reactive Your Sense. Di tahun ini, Playfest menyuguhkan pengalaman festival yang membawa kreativitas all-in-one dan imajinasi yang tentunya lebih tinggi. Ada apa aja sih di Playfest tahun ini? Playfest kali ini bakal kasih sajian entertainment yang bikin kamu bisa having fun sama bestimu salah satunya lewat Playstage. Di Playstage, kamu bisa sing along bareng musisi favoritmu. Di Playfest 2022 ini ada Danila, Malik and the Essential, Kahitna, The Addams, special performance dari Pemsy, dan masih banyak musisi-musisi keren lainnya. Gak cuma itu, kamu juga bisa karaokean bareng nih di ruang karaoke, eksplor tenan di F&B, Creative Market, serta foto-foto lucu di area programs. Selain itu, kamu juga bisa dapat experience yang seru dan berbeda secara interaktif dari para kreator di ruang misteri, ruang skenografi, ruang tenang, ruang rasa, dan speak-through art. Gak cuma dapat experience dan entertainment, bukan Playfest 2022 kalau gak insightful tentunya. Di Kriptop, dengan beragam pilihan topik yang relevan di era digital ini, kamu bisa dapat insight baru dari orang-orang hebat. Seperti Natasa Surya, Jovial Da Lopez, Andovi Da Lopez, Van Yair Lambang, Devan, dan tokoh inspiratif lainnya. Nah, buat kalian yang udah penasaran gimana keseruan dari Playfest, cus, langsung beli tiketnya di narasi.tv slash playfest atau di platform loket.com dan gotics Indonesia. Nah, udah tau kan agenda weekendnya mau kemana? Yuk, kita seru-seruan bareng di Playfest 2022 by Narasi besok di Istora Senayan, Jakarta. See you! Gak berasa kita udah sampai di penghujung narasi pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan narasi pagi setiap Senin sampai Jumat di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan buat kamu dan keluarga. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.